Langkah pertama kita akan membuat ketannya Disini aku menggunakan rice cooker Masukkan setengah liter ketan Yang sudah dicuci bersih Tambahkan satu lembar daun pandan Satu sendok teh garam Setengah sendok teh kunyit bubuk Tuangkan 400 ml santan Ini aku pakai santan bubuk instan Jadi aku cairkan dengan 400 ml air Tapi kalian juga bisa menggunakan santan Sebanyak 400 ml air Kemudian aduk rata Dan kita masak di rice cooker Sambil menunggu ketannya matang Kita akan menghaluskan bumbu Masukkan 3 siung bawang putih 7 siung bawang merah 2 cabai merah keriting Dan tuangkan sedikit air Ini kita haluskan Hasilnya seperti ini yang sudah dihaluskan Panaskan minyak Lalu tuangkan bumbu halusnya Dan ini kita tumis sampai harum Selanjutnya sudah harum Masukkan kelapa parut Ini aku dari 1 butir kelapa Yang dikupas kulitnya jadi putih bersih Tambahkan 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Setengah sendok teh garam Kemudian aduk rata Sunrise sampai dia agak kering Gunakan api kecil Nah kalau sudah kering Masukkan 2 keping gula merah Yang diiris serut 3 sendok makan gula pasir Tambahkan sedikit kaldu bubuk Tidak usah terlalu banyak Kemudian ini kita aduk rata Tetap menggunakan api kecil Jangan api besar Ini ketan kuningnya Sudah matang Seperti ini Jadi aku aduk dulu Supaya dia itu rata ya Nah kalau sudah seperti ini Kita bisa kemas Tunggu agak hangat Ataupun ketannya dingin Baru kita kemas Disini aku menggunakan Kertas nasi dan mica ukuran 6X Selanjutnya Ini kita masukkan Aja ketannya Untuk banyaknya Disesuaikan aja Misalnya teman-teman Mau jual Agak murah Bisa agak sedikit Lalu diatasnya Kita kasih serundeng Nah kalau sudah seperti ini Bisa kita hias Menggunakan irisan cabai Dan juga bawang goreng Seperti ini Seperti ini Kita bisa titipkan Di tukang nasi uduk Ataupun di warung Juga bisa Untuk harga jualnya Disesuaikan lagi Dengan harga modal Dan harga jual Di daerah masing-masing Seperti ini teman-teman Ini ukuran 6X ya Dan yang ini Ukuran tinolnya 650 mili Nah untuk rasanya Ini aku akan coba Bismillahirrohmanirrohim Ini enak banget ya teman-teman Ketannya juga Pas teksturnya Dari Terundengnya itu Sudah pas Gurinya dapet Manisnya dapet Enak banget Kalian bisa coba di rumah Dan ini bisa jadi Salah satu ide jualan Titip warung Ataupun di rumah aja Sampai disini dulu Ide jualan dari Dapur Ibu Acap Jangan lupa subscribe Dan bagikan resep ini Ke sosial media kalian Serta aktifkan Tombol loncengnya Supaya kalian tidak Ketinggalan resep terbaru Dari kami Sampai jumpa Di resep selanjutnya Dan sukses selalu Dari kami